Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus, karena gerakan Pramuka lahir pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. Tanggal 14 Agustus tahun 2022, gerakan Pramuka berusia 61 tahun. Untuk memperingati Hari Pramuka, biasanya dilaksanakan upacara. Upacara Hari Pramuka menjadi kegiatan wajib dan sakral untuk dilakukan. Untuk melaksanakan upacara Hari Pramuka, tentunya diperlukan susunan upacara, agar upacara yang dilaksanakan berjalan dengan lancar. Susunan upacara Hari Pramuka mulai dari persiapan sampai penutupan. Persiapan barisan biasanya dilakukan oleh masing-masing pemimpin regu. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin pasukan paling kanan keempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Kelima, penghormatan kepada pembina upacara. Keenam, laporan kepada pembina upacara. Ketujuh, pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Kedelapan, mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Kesembilan, pembacaan teks Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Dasa Dharma Pramuka. Kesepuluh, amanat pembina upacara. Kesebelas, doa. Kedua belas, menyanyikan lagu Satya Dharma Pramuka dan Bagimu Negeri dinyanyikan bersama. Ketiga belas, laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Keempat belas, penghormatan kepada pembina upacara. Kelima belas, pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Keenam belas, upacara selesai barisan dibubarkan. Setelah selesai upacara, bisa dilanjutkan dengan acara atau kegiatan-kegiatan tambahan lainnya untuk memeriahkan hari ulang tahun Pramuka. Apa tujuan dari kegiatan upacara Pramuka Penggalang? Tujuan upacara dalam gerakan Pramuka adalah membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur sehingga menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila. Apa manfaat dari kegiatan Pramuka? Hasil studi yang dilakukan oleh Taufs University menyatakan kalau salah satu manfaat ikut Pramuka bagi anak adalah besarnya kesempatan untuk mengasah jiwa kepemimpinan dalam berbagai kegiatan. Dengan begitu, anak bisa menjadi pemimpin yang baik di tempat kerja dan komunitasnya saat dewasa nanti. Upacara pelantikan dalam kepramukaan dapat meliputi tiga hal berikut. Upacara penerimaan anggota. Upacara kenaikan tingkat. Upacara pindah golongan. Tujuan pelaksanaan pendidikan kepramukaan melalui ekstra kurikuler sistem reguler adalah meningkatkan kompetensi, nilai-nilai, dan keterampilan peserta didik yang sejalan dan sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki minat dan ketertarikan sebagai anggota. Pramuka. Berikut adalah lima manfaat kegiatan ekstra kurikuler pramuka di sekolah dikutip dari Buku Wawasan Kebangsaan Karya Heirul Anam 2020. Melatih siswa untuk mandiri. Melatih kedisiplinan. Membangun karakter gotong royong. Meningkatkan kepedulian. Melatih kepemimpinan. Pramuka dianggap sebagai wahana pembentukan karakter siswa di mana isinya berupa siswa dilatih kepemimpinan, kerjasama, solidaritas, mandiri, dan keberanian. Peran kepramukaan dalam pendidikan karakter bangsa adalah menanamkan nilai-nilai kejujuran pada para anggotanya sehingga bisa mencetak generasi penerus bangsa yang jujur dan jauh dari perbuatan-perbuatan tercela. Sebagai salah satu wahana pengembangan bagi para generasi muda Indonesia, gerakan pramuka memiliki peran penting dalam mewujudkan generasi yang tangguh, berbudiluhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air yang lebih ditujukan pada setiap kegiatannya. Bagaimana seharusnya sikap seorang pramuka? Sikap rajin, terampil dalam melakukan segala hal, dan selalu bergembira adalah tiga hal wajib yang harus dimiliki oleh seorang pramuka. Misalnya dalam kegiatan apapun di pramuka, seperti berkemah, maka tiga hal tadi harus diterapkan dengan baik. Apa maksudnya disiplin dalam pramuka? Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Apa manfaat dari persami? Selain bermanfaat dalam pembentukan karakter baik, kegiatan persami pramuka akan bermanfaat untuk melatih keterampilan motorik siswa. Rangkaian kegiatan persami akan melatih ketangkasan fisik serta melatih kecakapan motorik siswa. Apa yang kamu ketahui tentang berkemah? Berkemah adalah sebuah kegiatan rekreasi di luar ruangan. Kegiatan ini umumnya dilakukan untuk beristirahat dari ramainya perkotaan atau dari keramaian secara umum untuk menikmati keindahan alam. Upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan hikmat, sehingga merupakan kegiatan yang teratur dan tertib untuk membentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik. Tujuan upacara dalam gerakan pramuka adalah membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur, sehingga menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila seperti yang tercantum dalam tujuan gerakan pramuka at YP.